Jogjakarta Kota dengan budaya yang kaya dan memiliki wisata alam yang indah Di video kali ini, kita akan eksplor Jogjakarta Mengenal lebih jauh wisata yang menarik di sini selama dua hari Dari Hotel Alana Malioboro saya akan menuju ke wisata kita yang pertama Perjalanan dari kota Jogja ke Ketepas adalah 48 km dengan waktu tempuh kurang lebih 1 jam 27 menit Ini dia teman-teman Wisata ke Ketepas Wisata di mana kita bisa melihat 7 gunung di Jawa Tengah sekaligus Kira-kira apakah saya akan beruntung bisa melihat semua gunungnya Kota Manggaran apabila cuaca cerah Kota Manggaran apabila cuaca cerah Di ketepas juga tersedia sebuah fasilitas cafe yaitu Volcanus Cafe yang dimana di Volcanus Cafe menyajikan berbagai macam menu khas kafe ataupun berbagai macam menu varian kopi lokal magelan Ketepas adalah wisata yang diresmikan pada tahun 2002 berada di ketinggian 1200 meter di atas permukaan laut yang baru disini adalah Menara Langit Merapi kalau di percaya di sini di rangka ini merapi ini merapu ada di sini Andong Telomoyo ini kalau panasnya itu sampai sore jam 5 sore itu itu nanti di sebelah sana itu itu kelihatan seperti api itu merah semua terus ada apa seperti matahari kalau kota Jogja nya sana ya kota Jogja itu mas yang sebelah sana itu yang deket bukit apa itu namanya cangkringan Gunung Kalurang yang sebelah sana itu yang deket Mbak Marijan yang sekarang sudah jadikan desa wisata yang paling tinggi mana sih mas yang paling tinggi sebenarnya mergabu tapi kan karena mergabu kelihatan pendek memang agak lebar yang merapi ini kan muncul begini ya tapi itu untuk puncak badannya udah rumput di tempat wisata ini ada volcano teater yang menampilkan sejarah tentang letusan gunung aktif disini dengan membayar 9000 rupiah kita sudah bisa menonton film di teater dan tiket ke menara langit destinasi berikutnya adalah Malioboro kawasan Malioboro berada di kota Jogjakarta Malioboro terkenal dengan pedagang kaki lima yang menjual kerajinan tangan khas Jogja dan warung lesean di malam hari yang menjual kuliner Jogja seperti gudeg selamat menikmati selain itu di titik 0 kalian bisa melihat bangunan peninggalan Belanda yang masih berdiri kokoh sampai saat ini masih di kota pagi harinya kami menuju ke wisata istana air Taman Sari karena kami datang di musim libur panjang antrian loket jadi sangat panjang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Taman Sari Taman yang dibangun pada era Sultan Amengkubuwono I dibangun pada 1758 dan rampung tahun 1765. Taman Sari Taman Sari dapat diartikan sebagai suatu taman yang indah dan membesona. Dulunya fungsi Taman Sari adalah tempat rekreasi dan peristirahatan bagi Sultan, Permaisuri, anak-anak, dan kerabatnya. Taman Sari Jadi ini namanya gedong Madaran nih teman-teman. Jadi gedong Madaran ini ada di sebelah barat dari pasar yang ledok Sari. Dahulu dipakai sebagai dapur untuk menyediakan makanan di pasar yang ledok Sari nih teman-teman. Jadi denahnya gedong Madaran ini persegi panjang. Pada bagian lantai, dinding, dan atap terbuat dari batak berplester nih teman-teman. Oh ini ledok Sari Terima kasih telah menonton! 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 ini beberapa rengan nancam kalau gitu tuh pakai jasai gitu ooo ooo iya mau bela Pantainya sih bagus, view-nya. Cuman nih kalau mau ke para layangnya bisa naik lagi ke atas. Iya nih. Pangas. Kayaknya bisa deh. Itu obelix kanan situ. Obelix. 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 nih teman-teman wah ada kendaraan lagi meraung iya sih tanjakan disini emang lumayan sih teman-teman tadi ada beberapa mobil yang enggak nanjak sih nah di seberang sana obelix si view videonya udah gua bikin juga kalau gue lihat sih obelix udah lumayan rame ya orang-orang ya tuh wah kalau sore enggak kebayang sih serame apa sih cuman posisinya persis di tebing moga-moga aman sih oke di sini ada juga tempat duduk nih temen-temen di rooftopnya cuman belum ada yang duduk sini ini soalnya emang masih jam 2 ya jadi panas banget oke ini kita sekarang menghadap ke arah pantai parang tritis berada di sebelah selatan dari Pulau Jawa untuk siang hari sih emang ombaknya enggak terlalu gede sih temen-temen beda kalau sore hari nah cuman yang gua bingung siang-siang ya ke pantai siang-siang kan panas banget nah banyak loh orang yang di pantai loh kan panas banget ya nggak ada lagi ada lagi ada lagi ada lagi di sana apa selamat menikmati 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 pantai ini seakan pantai privat karena diapit oleh tebing di ujung-ujungnya kekurangan di pantai ini ada beberapa pungli namun kelebihannya air laut disini cukup bening dan pasir putihnya cukup bersih kalau air lagi surut terlihat beberapa karang waktu saya kesini air laut lagi pasang sehingga tidak kelihatan karang-karangnya selamat menikmati tercoba dan menikmati yang menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Indonesia menyediakan segalanya bagi manusia Tapi apakah manusia masih bersedia untuk menjaga alamnya?